Pedagang masker skuba yang menjajahkan dagangannya di tepi jalan di Kota Tenggera mulai sepi pembeli. Omset penjualan turun drastis akibat adanya pelarangan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 agar masyarakat tidak menggunakan masker skuba dan buff saat keluar rumah. Masker skuba dan buff dinilai tidak efektif untuk mencegah penularan virus corona di mana bahan yang digunakan sangat tipis dan lentur. Menjikapi hal tersebut para pedagang hanya bisa pasrah meski kerugian harus dialaminya. Masih pendingan sekarang ya gak ada ngaruhnya lah. Belum begitu banyak ngaruhnya tapi ya sudah ada gitu loh. Ya bisa kadang dapat 200, 150 sekarang aja belum 100 kan. Gak tau dah. Pertama ikuti pemerintah aja. Tapi penjualan gimana? Penjualan masih sama aja. Gak pengaruh? Gak pengaruh. Omset berapa sehari kadang? Gak mesti lah. Gak mesti ya? Iya gak tentu. Tapi agak menurun gak nih bu? Iya agak menurun sih. Agak berkurang. Aparat gabungan di berbagai daerah saat ini tengah gencar razia masyarakat yang menggunakan masker skuba dan buff saat keluar rumah. Tim Liputan Sultan TV dari Kota Tangerang memberitakan. Kota Tangerang memberitakan.